Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami rusdiamawam Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tentang tutorial, cara update dan pemuktuheran data MySN BKN Yang dulunya MySAPK BKN tahun 2023 khusus riwayat ubah perempil Adapun cara singkatnya, silahkan teman-teman aksis Alamat https mysn.bkn.ku.id Login dengan menggunakan password yang terdapat pada MySAPK BKN Pilih nantinya update data Pilih menu riwayat ubah perempil Sebelum kita praktikan Catatan disini yang kami ingin sampaikan Ada dua data yang membutuhkan perifikasi Yaitu data email dan juga data nomor induk kependudukan atau NK Khusus untuk cara perifikasi email Sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Bisa teman-teman klik di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link Youtubenya Sambil kita pengektikan, kita aksis alamat tadi Jika alamatnya tepat, maka akan muncul dashboard untuk login seperti ini Silahkan teman-teman klik login Masukkan username dan password yang terdapat pada MySAPK BKN Setelah itu klik sign in Jika teman-teman berhasil login Tampilan menunya seperti ini Silahkan nanti pilih menu update data Setelah itu teman-teman silahkan dipilih pengliwayat ubah pengepil Di bagian pengliwayat ubah pengepil ini Yang pertama ada informasi utama Untuk informasi utama ini Yang bisa diubah Teman-teman cuma foto pengepilnya saja Untuk nama, nip, dan satuan kerja Di sini term default abu-abu Tidak bisa diubah Jika teman-teman ingin mengubah foto pengepilnya Silahkan nanti di klik pada pilih foto pengepil ini Sesuaikan syaratnya di sini Format untuk foto GPD GPIC, PNG, ukuran maksimum 100KB Setelah itu tinggal disimpan Itu yang pertama Informasi utama Kita lanjutkan teman-teman Ke bagian kontak pribadi Di sini ada alamat domisili Nomor telepon Nomor handphone Email dinas pribadi Dan juga ada email pribadi Silahkan nanti teman-teman Jika perlu dilakukan update atau pengubahan Seperti alamat domisili Nomor telepon Nomor handphone Untuk email dinas pribadi Teman-teman Nanti silahkan klik verifikasi Setelah dimasukkan email dinas pribadinya Sang khusus terkait masalah ini Ada pada video kami sebelumnya Sudah kami cantumkan link youtube-nya Di bawah di skripsi video ini Terkait membahas masalah email dinas pribadi Intinya nanti silahkan dilakukan verifikasi di sini Otomatis nanti akan melakukan konfirmasi Ke email yang kita masukkan tadi Jangan lupa terakhir teman-teman Nanti di bagian bawah Klik simpan Setelah dilakukan Pemoketahiran Pastikan tadi untuk email dinas pribadi Nanti statusnya Setelah di verifikasi Tercentang Kita lanjutkan teman-teman Ke bagian data terakhir Data pendukung Di data pendukung ini Teman-teman Isinya ada N.E.K Nomor KK Agama Lokasi kerja Nomor Akta Kelahiran Nomor NPWP Tangga NPWP Nomor BPJS Kesehatan Nomor Karis Karso Nomor Taspin Tangga Taspin Nomor Tapera KPN Atau Kantor Pembayangan Gaji Kelas Jabatan Atau Angka Biasanya Untuk kelas jabatan ini Kelas Tunjangan Kender J Atau Grid Untuk pengisian Nomor BPJS Nomor Karis Atau Karso Nomor Taspin Nomor Tapera Jangan ada Spasinya Teman-teman Jika kita Beri spasi Biasanya formatnya Akan menjadi merah Tidak bisa Tersimpan Jadi sekali lagi Kami ulangi Biasanya untuk Nomor BPJS Nomor Karis Nomor Taspin Nomor Tapera Jangan Pakai Spasi Jika Pakai Spasi Biasanya Warnanya Berubah Menjadi Merah Tidak bisa Tersimpan Silahkan nanti Dicek Di akunnya Masing-masing Apa yang perlu Dilakukan Pengubahan Atau Update Data Yang penting Di sini Yang wajib Dilakukan Perifikasi Yaitu Perifikasi Nek Silahkan nanti Diperifikasi Neknya Masukkan di sini Neknya Setelah itu Klik Perifikasi Jika berhasil Akan tercentang Setelah itu Jangan lupa Nanti Terakhir Disimpan Di sini Kami coba Contohkan Untuk melakukan Perifikasi Nek Kita masukkan Neknya Terlebih dahulu Ini Neknya Sudah kami Input Atau kami Masukkan Coba kita Klik Perifikasi Nek Apakah Berhasil Jika Tercentang Seperti ini Artinya Neknya Sudah Berhasil Dilakukan Perifikasi Selanjutnya Tinggal Disimpan Di bagian Bawah Silahkan Nanti Dicek Masing-masing Datanya Apakah Ada yang Perlu Dilakukan Perubahan Atau Update Data Yang Penting Tadi Harus Melakukan Perifikasi Nek Dan Perifikasi ML Oke Saya yang kami Sampaikan Pada Sumpatan Kali Ini Maaf Jika Penjelasan Kami Kurang Begitu Jelas Atau Ada Yang Salah Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabilai Taufik Wah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tuh